Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Tenak Ini saya lagi berkunjung ke rumah Mas Toto Bahwa hijauannya seger-seger Ini hijauannya Ini hijauannya saya Pak Tenak Hijauannya Kebetulan sapinya lagi pada dimandiin Pagi-pagi sekali sudah mandiin sapinya Mas Toto Ada satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Ada tujuh ekor Sahabat Tenak Ini untuk Ini sisa-sisa makanan tadi malam kemungkinan Dan untuk tempat minumnya itu dikasih bak seperti ini Untuk dikandang Mas Toto Ini untuk tempat matanya Jadi untuk seperti ini bisa kering, bisa basah, fleksibel Kita lihat dari belakang sapi-sapinya Sapinya cukup aktif Api-api itu Mas, telur itu Mas Barik-barik Ini sapinya bagus-bagus Mantep ini Mbak Toto, ada karpet besok Pira-karpet besok Pira-karpet besok Pira-karpet besok Pira-karpet besok Pira-karpet besok Mas, saya jalan Buk, kok repot-repot Tengah Kemarin ini yang tengah kakinya sakit Dapat tenak terus dibelikan karpet Wah Mantep ini Tapi ancin bisa dikak di karpet, Mas Aman, Sapi Aku lah, pengen tuku aku lah kok Iya, masuk Iya Ini Jenis si metal tapi ada perpaduan sama limousin ini maksudnya limousin kalau sayangnya tapi kaginya besar-besar ini udah limousin keras si metal untuk kakinya tegak bagus super-super sapinya lehernya sudah pada berisi kandangnya juga istimewa ini sapi lama melihat sudah pada berisi ibadahnya sudah pada berisi ini kanan buat lebaran henteng 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 gasangi ini loh bu yang jangan nyipak cara pas payah ya pak gak bisa ganteng jadi kalau di sekolah ini pak ganteng ganteng tembak-tembak 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 sapinya agak nakal sahabat-tembak kalau dimandiin itu celentak alias menjang yang disini sapi-sapi pekon sapi pekon ini ada jenis juga ini ini oke 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 ini tiap sapi dikasih sekat besi disini dikasih sekat besi disini dikasih sekat besi disini ini penampakan kandangnya dari belakang untuk jaraknya ini sekitar 140 kalau gak salah nanti kita tanya-tanya kalau ada orangnya orangnya lagi ganti baju ini dan ini tempat penyampuran pakan oke ini tempat penyampuran pakan kandangnya untuk penampakan dari depan kandangnya penampakan penampakan dari depan ada pelindungnya jadi aman sapi gak bisa naik sapinya gak bisa naik oke sahabat tenang kalau dikasih seperti ini oke kita tanya-tanya sama mas Toto ini orangnya sudah ada oke mas Toto halo 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 ini untuk jarak tiap sapinya berapa cm ini mas tongkongannya ini 125 mas saya kira tadi 140 mas kalau jadinya sih ada 130an lebih berarti 130 ya jaraknya antar sapi kurang lebih segitu mas kurang lebih untuk jarak antar sapi ini 130 dan ini mas Toto lagi bersihin sisa-sisa makanan mau dicombor mau dicombor dibersihin biasanya sudah nyombor biasanya sudah nyombor ya biasanya untuk hari-hari biasanya itu jam segini sudah selesai ini karena mas Toto itu disambil kerja sambil kerja jadi untuk bersihin sapinya itu subuh subuh dibersihin tapi subuh itu ke kandang bersihin ini terus dikasih makan ya mas ya untuk kapasitas berapa ekor ini mas berarti 7 ekor ya untuk sedikit bocoran mas buat kandang untuk kapasitas 7 ekor dengan sistem seperti ini dulu habis berapa mas ini ini udah rehab ya mas iya udah rehab berarti sekitar 25 kan gak 25 berarti 25 itu cuma bikin tempat pakan sama itu sama atapnya oh atap semua berarti semua ini habis 25 itu ukuran berapa ini mas panjangnya berapa ini panjangnya itu sekitar 10 meter panjang 10 meter lebarnya ini lebarnya tiga lebih empat mungkin ada empat meter ya sepuluh kali empat meter buat kapasitas 7 ekor kemarin menghabiskan dana 25 juta sekitar 25 sama ini sama tempat ini gudang ini gudang pakannya ini semua lengkap ini dan ini tempat pakannya ini sentratnya mas Toto sama kayak sentrat saya yang murah oke ini ini sudah berapa bulan mas yang ini itu dua bulan setengah dua bulanan ini sahabat ternak kemarin beli harga berapa mas itu itu kemarin 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 besar itu besar itu berbesar habis itu ada ini belinya ini itu itu ini yang ini ini yang ini ini yang ini 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 jadi untuk sedikit pelatihan buat teman-teman itu kalau beli bakalan jangan sampai kemahalan soalnya kalau belinya bakalan kemahalan itu nanti untuk mengembalikan pokoknya itu ya agak lama buat kembalikan modalnya nggak apa-apa mas aku balik lah jadi untuk pembelajaran jadi nggak ada yang langsung itu langsung bisa itu nggak ada jadi semua butuh proses jangan takut nanti juga kalau dipiara ini ya besar buat pengalaman untuk pembelian berikutnya kurung poel lagi mas poel belum mas ini masih pada belum poel itu sekitar setahun setengah wah masuk ini sekarang ada yang saya tidak barang pakai ini 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 untuk dana tidak tidak angkut ini masuk tidak tapi tapi tidak itu tidak itu itu ini itu setahun ini setahun ini dulu belinya ini pedat sahabat ternak beli harga 12 dan sekarang ini sudah satu tahun ini rata-rata sudah satu tahun belinya itu pedat oke sekian dulu buat liputan kali ini di tempat mas Toto ada pesan-pesan mas Toto ya intinya semangat lah mas ini orang mau mulai kan pasti ada 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 sedikit masukan dari mas Toto jangan menyerah kalau mau belajar di dunia persapian itulah seni di dunia persapian waktu beli dan waktu menjual itulah seninya sekian dulu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saatnya ya mudah yang berkarya terima 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 terima